Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Berjumpa lagi dengan saya teman-teman ya Oke buat teman-temanku, salam sehat selalu Berkah rizkinya, berkah umurnya, amin ya robbal alamin Nah, di pagi ini kita akan melihat Hasil apa yang telah kita lakukan Cara-cara yang benar Dalam melakukan penanaman anggrek Para teman-teman ya Jadi buat teman-teman Kalau pun anggrek yang kita beli itu mahal sekali teman-teman ya Kalau tata caranya tidak benar Tetap anggreknya mati teman-teman Nah, seperti teman-teman lihat Inilah hasil penanaman anggrek Dengan tata cara yang benar Ya, teman-teman ya Ikuti terus videonya sampai dengan habis Ya, ini seperti teman-teman lihat Ini media tanamnya yang saya campurkan dengan Lumut ya Perbedaannya ini Lihat Penumbuhan akarnya sampai ke atas Kenapa demikian? Karena yang kita lakukan adalah Tata cara yang benar Ya Beginilah tata cara yang benar Tanaman lakukan Teman lakukan di sini Ini Sebelum teman-teman melakukan penanamannya Cuci dulu Ataupun rendamkan terlebih dahulu Media tanamnya Seperti media pakis Dan juga media lumutnya Ya, teman-teman ya Itu yang direndamkan Menggunakan serbu antrakol Ya Supaya Dia terhindar dari segala Virus-virus yang ada di Lengket di Media tanam kita Jadi untuk penumbuhannya Lebih bagus Seperti teman-teman lihat ini Ini yang kita beli Kemarin itu cuma Satu ini Eh, dua Dua ini Sekarang dia menumbuhkan Selingkarannya Akarnya yang banyak Anggreknya yang subur Ya Jadi buat teman-teman Hindari hal-hal yang sepele ya Teman-teman ya Seperti Aduh Gak apa-apa itu Seperti itu kan Yang penting dia hidup Bukan begitu teman-teman Jadi Supaya Anggrek kita selamat Yang kita beli mahal Yang dikirim dari jauh Sampai ke tempat kita mati Kan sayang teman-teman ya Dan Kita pun Ikut rugi teman-teman Jadi buat teman-teman Lakukan Apa yang Ada Ataupun Apa yang sudah saya sampaikan Di Dalam Video ini Ikuti terus Videonya sampai dengan habis Dan juga Kita ikuti Satu hal lagi Ya Ada dua tips Ya teman-teman ya Nonton Sampai habis 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 nah teman-teman ini tips yang kedua yang tadi yang pertama ya teman-teman ya ini juga sebelum kita melakukan penanamannya medianya kami rendamkan dulu ya sebelum barang sampai sudah duluan kita rendamkan media tanamnya supaya dia aman dalam melakukan gimana berada peradaptasian di media baru yang dia rasakan oleh tanaman hias anggrek teman-teman ini yang kita gunakan media pakis dan kemudian kita berikan pupuk sebelum itu ada kami berikan sedikit lumut di tengah ini di tengah-tengah kami gunakan sedikit lumut supaya nanti kalau sudah ada penyumbuhan akar terbarunya dia dapat menyerap vitamin-vitaminnya ya teman-teman ya jadi buat teman-teman sebelum itu lakukan hal-hal yang harus dilakukan ataupun persiapan sebelum melakukan penanaman tanaman hias anggrek ya teman-teman ya Nah beginilah hasilnya yang terbaik buat tanaman hias anggrek ya ini yang kami gunakan yaitu botol Aqua ataupun bisa dikatakan yang sering digunakan untuk mengisikan seperti jus-jus ya ini teman-teman di sampingnya kami bolong nah ini supaya nanti dia tidak menyimpan air sehingga anggrek-anggrek kita bebas dari rendaman dan terhindar dari kebusukan akarnya teman-teman ya jadi buat teman-temanku silakan mencoba insyaallah berhasil jangan lupa media tanamnya terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan penanamannya rendamkan dahulu media tanamnya dengan serbu antrakol yang dicampurkan dengan air ya oke buat teman-temanku inilah tips yang terbaik buat penanaman anggrek yang subur dan sehat dan cepat berbunga teman-teman silakan mencoba insyaallah berhasil ya sedikit lagi jadi sebelum teman-teman melakukan penanamannya berikan dia sedikit vitamin disemprotkan dengan vitamin B1 ya kemudian ditempatkan di tempat yang sedikit teduh jangan terlalu panas seperti ini supaya kita berikan seperti itu tempat kami jangan terkena air hujan dulu karena di air hujan itu banyak menyimpan kadar garamnya ya jadi di saat setelah hujan kemudian panas dia akan membakar daun-daun yang masih lembek ya yang masih muda maksudnya ya jadi hangus daun yang muda-muda itu jadi anggrek kita rusak oke teman-teman inilah sedikit tips yang kita proleh yang kita lakukan telah berhasil dan bermanfaat buat teman-temanku oke teman-teman saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati